Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini ada 10 motor PGJR pada 10 PGJR itu ada keluar dua soket soket yang pertama yang berwarna merah muda sama putih nah ini yang keluar dari pulser kabel ini keluar dari pulser menuju CDI ini positif negatifnya pulser ya ini harus terhubung ke CDI kalau enggak terhubung motor enggak akan keluar api dari CDI lalu di bagian soket satunya lagi ada warna hitam ada warna kuning sama warna putih yang warna hitam sendiri ini adalah masa masa dari sepul yang menuju ke masa bodi atau diparalelkan juga ke masa aki ya ini intinya untuk masa bodi dan untuk masa bodi dari sepul lalu yang kuningnya itu yang keluar dari sepul lampu sepul lampu utama yang nantinya ini yang warna kuning ini masuk ke kiprok lalu diparalel ke lampu utama atau lampu depan lalu yang paling kiri di ujung kiri ini ada warna putih nah yang warna putih ini menuju ke kiprok ini adalah sepul pengisian aki nah nanti dari kiprok keluar warna merah yang menuju ke aki dan untuk pengecekan strum buat teman-teman yang mau melakukan pengecekan strum dari sepul ya yang mau melakukan pengecekan baik sepul lampu yang ini yang kuning ataupun sepul pengisian cara mengeceknya itu harus dalam kondisi si soketnya ini terhubung ke soket ke kabel bodi karena kalau dicabut seperti ini kita engkol-engkol untuk biasanya kan disambung kabel ya dipercik-percik ke bodi ini enggak akan keluar api kalau si soketnya ini enggak disambungkan ke kabel bodi atau disambungkan ke bagian bodi motor Oke demikian penjelasan singkat untuk rangkaian sepul pada motor PGZ-R mudah-mudahan berempat buat teman-teman pemula khususnya sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton